Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita akan belajar matematika ya Yang akan dibahas hari ini adalah tentang Pembagi-pembagian Pembagian tanpa meminjam Bagaimana sih bu pembagian tanpa meminjam? Oke, misalkan ada soal 462 dibagi 3 Caranya seperti apa bu? Oke, 462 dibagi 3 Kalian gambarkan seperti ini Tuliskan dulu Lalu seperti dalam kurungnya Garis, seluruh sampingnya 462 dibagi 3 Caranya adalah dibagi satu-satu Dimulai dari angka yang paling pinggir 4 4 dibagi 3 Tangan kalian 4 4 Lalu dibagi 3 4 itu dibagi 3 1, 2, 3 Dapatnya 1 bu Masih nyisa bu satunya, gak apa-apa 4 dibagi 3, 1 Yang mendekati Tapi tidak boleh lebih Misalkan 4 dibagi 3, 2 2 kali 3 kan 6 Jadi sudah lebih, gak bisa ya Oke, 4 dibagi 3, 1 Dibalikan lagi 1 dikali 3 1 dikali 3 sama dengan 3 bu Taruh di sini Di bawah yang tadi kamu hitung Tadi kan dihitung adalah Ratusannya ya Yaitu angka 4 Maka taruh di sini Baru kita kurang Ya, dikurang Setelah dikali Dapat hasilnya dikurang 4 dikurang 3, 1 1 dibagi 3 kan gak bisa Maka Dia nil ya Turun angka 6 nya Ya 1 kan dibagi 3 gak bisa Jadi setiap nih Dibulangi 4 dibagi 3, 1 Setelah dapat hasilnya dikalikan Taruhnya di bawah Setelah itu Dapat hasilnya 3 Baru dikurang Sudah dapat lagi hasilnya Dibagi lagi Jadi 3 ini adalah pembaginya Yang atas adalah hasilnya 1 dibagi 3 gak bisa bu Maka Angka 6 Yang di sini turun ke bawah Oke Angka 6 Tadi kan ada angka 6 Oke pinjam Turun ya 16 16 dibagi 3 Berapa? 16 dibagi 3 Yang mendekati 3 kali berapa Yang mendekati 16 3 kali 5 bu Oke Taruh sini 5 16 dibulangi Dibagi 3 Dapatnya 5 16 dibagi 3 Dapatnya 5 Karena mendekati ya Kalau sama dengan 5 Karena 3 dikali 5 Adalah 15 Tapi kalau 6 Sudah kelewatan 3 dikali 6 18 Jadi kelewatan Ya Lewat dari 16 Tidak boleh Mendekati ya 16 dibagi 3 Sama dengan 5 Sudah mendekati Sekarang setelah dibagi 16 dibagi 3 Sama dengan 5 Setelah dibagi Jangan lupa dikalikan lagi Dikembalikan lagi ke bawah 5 dikali 3 15 5 dikali 3 15 Lalu baru dikurang Ya Baru dikur Kurang 16 Dikurang 15 Sama dengan 1 Sudah Selanjutnya 1 dibagi 3 Itu bisa enggak ya 1 dibagi 3 Enggak bisa bu Maka turun lagi Karena masih ada angka kan Di sebelahnya tadi yang baru terpakai Angka 4 6 Dan baru 6 Sekarang 2 nya turun Turun Oke Nah Jadinya angka 12 Tadi kan 1 Karena 1 dibagi 3 Itu enggak bisa Maka 2 nya tuh Turun Oke Jadi 12 12 dibagi 3 Hasilnya pas Kali 4 Jadi boleh kurang Boleh pas Tetapi tidak boleh lebih Pembaginya ya 12 dibagi 3 Sama dengan 4 Kalau 12 dibagi 3 Sama dengan 2 Itu masih jauh 2 kali 3 kan 6 Jadi masih jauh Berarti Kalau 12 dibagi 3 3 bu 3 dikali 3 9 Tapi Masih jauh lagi Kalau bisa 4 Oke langsung saja 12 dibagi 3 Kebetulan pas Beda sama yang diatasnya ya Kalau tadi diatas kan Enggak bisa ngepas ya Enggak apa-apa Tadi ibu katakan Boleh kurang Yang mendekati banget Tapi tidak boleh lebih 12 dibagi 3 Ternyata tepat Hasilnya 4 Lalu dikembalikan lagi Jangan lupa Setelah dibagi Dikali 4 dibagi 3 Sama dengan Eh maaf 4 dikali 3 Sama dengan 2 12 Udah ketemu Angkanya sama ya 12 dikurang 12 0 Jadi kalau hasilnya Sudah 0 Berarti itu Sudah selesai Seperti itu Oke ibu contohkan Misalkan ada soal Adalah 399 Dibagi Cara membuatnya Garisnya gini ya Dibagi Lalu ketarik Kesamping Dibagi 3 Oke 399 Dibagi 3 Caranya tadi ini Pembaginya ya Pakai 1-1 3 dulu Dari yang paling pinggir 3 dibagi 3 Kebetulan pas Sama dengan 1 Lalu setelah dapat hasil diatas Jangan lupa Dikali Dikalikan untuk Taruh di bawah 1 dikali 3 Sama dengan 3 Taruhnya disini Karena tadi menghitungnya Ratusan kan Taruhnya di bawah sini Lalu dikurang Kalau sudah dapat hasilnya Dikur Dikurang ya Oke 3 dikurang 3 Sudah habis bu Maka 9 nya turun 1-1 ya 9 nya turun Ini 3 sama 3 Boleh ditulis 0 Boleh juga gak usah Kan sudah habis kan 3 dikurang 3 Bilangan yang dikurang Dengan angka yang sama Bilangan yang dikurang Dengan angka yang sama Hasilnya 0 9 dibagi 3 Hasilnya 3 Pas ya Lagi pas ya Hasilnya 9 dibagi 3 Hasilnya 3 Jangan lupa tadi Kalau sudah dapat angka atas Diturunkan ke bawah Dengan cara Dikal Dikali Tadi kan setelah dibagi 9 dibagi 3 Sama dengan 3 Jangan lupa langsung Dikalikan lagi 3 Dikali 3 9 Baru dikurang Kurang Bu Ini sudah 0 Oke Tapi masih ada angka Yang disini Yang ini belum turun kan Yang ini udah turun Ya Maka ini turunin Ya Nilai satuannya turunkan 9 Sudah Sekarang 9 kurang 9 Sudah 0 Oke Boleh dituliskan Boleh deh Tuliskan 3 kurang 3 Tadi 0 9 kurang 9 0 0 kan gak bisa Dibagi 3 Maka turun nih 9 nya Oke Sudah 9 yang angka terakhir Satuan 9 dibagi 3 Hasilnya 3 Oke Tadi 9 dibagi 3 9 dibagi 3 Hasilnya 3 3 Dikali 3 Sama dengan 9 Tadi kan di buka takkan Setelah dibagi Dapat hasil atas Jangan lupa dikali Dikali Oke Sudah Sekarang Boleh tulis lagi 0 Boleh 9 bacanya tetap ya 9 dikurang 9 Habis 0 dibagi 3 Bisa gak Sudah gak bisa Bo Pinjam sebelah ada gak Gak ada Ya sudah selesai Karena sudah Sampai Satuannya sudah terpakai Oke Berarti jawabannya 399 Dibagi 3 Adalah 133 Itulah pembagian Tanpa Memin Tanpa meminjam Ibu contohkan Satu lagi Misalkan 7484 Dibagi 4 7484 Dibagi 4 Yang pertama Dari angka yang paling pinggir 7 dibagi 4 Bisa gak? Bisa Dapatnya cuma 1 Kalau mau dibagi 2 Gak bisa ya Kelebihan Karena kalau dibagi 2 4 dikali 2 itu 8 Sedangkan dimintanya cuma 7 Jadi 7 dibagi 4 sama dengan 1 Hasilnya taruh di atas 7 dibagi 4 sama dengan 1 Jangan lupa setelah menuliskan angka di atas Dikembalikan lagi ke bawah Untuk dikali 1 dikali 4 4 Ingat ya Setelah dibagi Langsung dikembalikan lagi Dengan cara dikali 4 1 dikali 4 4 Oke Kita kurang 7 dikurang 4 3 Apakah 3 bisa dibagi 4? Gak bisa Makanya pinjem sebelah Sebelahnya angka berapa? Angka 4 Sebelah angka 7 ya Sebelah angka 7 adalah angka 4 Turun 4 nya Sekarang 34 dibagi 4 34 dibagi 4 Dapatnya berapa? Oke 8 bu Kenapa 8? Karena 8 dikali 4 adalah 32 32 ini sudah mendekati ya Tapi kalau 9 lebih 9 kali 4 adalah 36 Ya Jadi Gak bisa Makanya 34 dibagi 4 Hasilnya 8 yang mendekati ya Setelah mendapat hasil Atas 8 Dikembalikan lagi ke bawah 8 dikali 4 32 Baru dikurang Baru dikurang Kan sudah dapat 2 baris Baris pertama Baris kedua Baru dikurang 4 dikurang 2 2 3 dikurang 3 Habis Sudah 2 aja 2 dibagi 4 Bisa gak? Gak bisa ya Punya kue 2 Tapi mau dibagi Sebanyak 4 Gak bisa jelas ya Nah sekarang pinjem sebelahnya Ya Tadi kan 4 nya turun Udah Yang 8 udah turun Belum? Belum Turun kan 8 nya Jadi disini 28 dibagi 4 Dapat hasilnya berapa? 7 bu Oke Pas 7 ya 7 dikali 4 28 28 28 dikurang 28 Hasilnya 0 bu Oke Tuliskan 0 Gak apa-apa 0 dibagi 4 Bisa gak? Gak bisa bu Tapi apakah masih bisa Pinjam sebelah Angka yang paling atas ya Yang di dalam kurung Masih bisa Karena angka 4 ini Satuannya belum turun ya Tuh Belum ada kan Nah makanya 4 nya turunin dulu ke bawah Udah Jadi angka M 4 4 dibagi 4 Hasilnya 1 ya Setiap bilangan yang dibagi dengan angka yang sama Hasilnya 1 4 dibagi 4 1 5 dibagi 5 1 100 dibagi 100 1 Kesimpulannya Bilangan yang dibagi dengan angka yang sama Hasilnya 1 Oke Sudah 4 dibagi 4 1 Sama dengan Gimana lagi? Udah dapat hasilnya 1 Jangan lupa dikembalikan ke bawah Ke bawah Satu kan tadi ya 1 dikali 4 Dibulangi 4 dibagi 4 1 Lalu kembalikan setelah dibagi Dikali 1 kali 4 Hasilnya 4 Baru dikurang Ya 1 dikali 4 Hasilnya 4 Baru dikurang 4 dikurang 4 Bilangan yang dikurang dengan angka yang sama Hasilnya 0 Oke Kalau sudah sampai 0 Sudah selesai bu Oke kita coba 0 bagi 4 Kan tidak bisa Nah apakah masih ada pinjaman sebelahnya? Sudah tidak ada Tadi sudah terakhir ya Satuannya 4 Sudah turun Berarti sudah selesai Sudah selesai Berarti 7484 Dibagi 4 Hasilnya 1871 Cepat ya Pakai cara pembagian gini Dibanding kalian ngitung pakai tangan 7000 Wah Banyak banget Ya Oke Itulah tadi pembagian tanpa meminjam Kita tutup dengan doa Kafaratul Majlis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha ilanta Astagfiruka Wattubu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh